Politikus PDIP Dewi Tanjung mendatangi kantor sentra pelayanan terpadu satu pintu Polda Metro Jaya karena mencurigai adai rekayasa dibalik penyerangan terhadap novel Baswedan. Dewi juga menilai adanya kejanggalan dalam kasus tersebut. Dewi menilai novel seharusnya menyeramkan air mineral ke wajahnya usai disiram untuk menetralisasi air keras. Selain itu Dewi Tanjung juga curiga terhadap luka pada mata novel Baswedan. Terlalu banyak. Pertama dia bilang penyiraman air keras, ya kan? tapi kulitnya mulus dan bagus, ya kan? Sedangkan kelopak mata ini sensitif. Kita kalau perempuan kalau tahu extension bulu mata, itu rontok bulu mata itu dan lama tumbuhnya. Itu hal kecil. Kita kesiram air panas aja, itu pun akan cacat. Apalagi air keras. Terlalu banyak hal yang ganjil dari rekaman CCTV pun banyak yang ganjil. Demi memperkuat laporannya, Dewi Turit melampirkan barang bukti berupa rekaman video novel saat berada di Singapura, rekaman kejadian penyiraman, hingga foto novel diperban pada bagian wajah dan hidung.